Sebagai mantanit tentara nasional Indonesia, 38 tahun yang lalu saat mengawali Dinas Keprajuditan, saya bersumpah, demi Allah, saya bersumpah, yang berdasarkan Pancasila dan Unadang Dasar 1945. Inilah antara lain, bunyi sumpah saya, yang hingga saat ini tidak pernah dicabut, sumpah yang akan terus melekat kepada setiap prajurit, hingga bunyi tembakan Sabo mengantarkannya ke Wiang Lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan berjumpa kembali dengan NJ Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas, teman-teman, berita teraktual, terhangat, dan menjadi perbincangan publik. Kali ini, yang kita bahas adalah calon presiden di 2024. Memang, teman-teman, untuk Pilpres di 2024 ini masih lama, tetapi kabarnya ini sudah mulai bermunculan, calon-calon presiden di 2024. Kalau kemarin, beberapa survei ini ada nama Pak Prabowo Subianto, ada nama Anis Baswedan, ada Sandiaga Uno, ada Ganjar Pranowo, Ritwan Kamil, ada Puan Maharani. Jadi, nama-nama itu bermunculan untuk menjadi capres di 2024. Namun, teman-teman, di antara calon presiden itu masih ada seorang lagi, yang namanya mulai muncul di permukaan. Dia adalah Bapak Gadot Normantio. Ini yang juga digadang-gadang menjadi calon presiden di 2024. Karena beberapa waktu kemarin, Bapak Gadot Normantio ini mendirikan atau mendeklarasikan, yaitu Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, yang mana ini sudah bermunculan di beberapa daerah. Kehadiran kami, atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Dan beberapa pihak ini melihat bahwa ini adalah lahan perjuangan dari Pak Gadot Normantio untuk bisa menuju di Pilpres 2024. Nah, teman-teman, Gayung pun bersambut. Ternyata ada seorang politikus dari Partai Gerindra ini yang mendukung Pak Gadot Normantio untuk menjadi calon presiden di 2024. Dia adalah Arief Puyono. Arief Puyono ini mantan wakil ketahumum Partai Gerindra. Karena di pengurusan kemarin, ini Arief Puyono tidak masuk dalam kepengurusan Partai Gerindra 2020-2025. Ini tidak masuk. Nah, dengan tidak masuknya Arief Puyono dalam jajaran pengurus Partai Gerindra, ternyata ada isu yang menarik dari Arief Puyono, yaitu Arief Puyono mendukung Pak Gadot Normantio untuk menjadi calon presiden di 2024. Menarik, teman-teman, apa yang disampaikan oleh Arief Puyono. Apakah ini pelarian ketika dia tidak menjadi pengurus dari Partai Gerindra, kemudian dia membuat sensasi mendukung Pak Gadot Normantio untuk menjadi calon presiden di 2024. Padahal beberapa survei ini juga menyebutkan nama Pak Prabu Subianto ini juga mendapat ranking teratas untuk calon presiden di 2024. Tetapi Arief Puyono ini mendukung Pak Gadot Normantio untuk menjadi calon presiden di 2024. Teman-teman, kita akan baca beritanya dari Kompas TV, teman-teman. Di Depak Prabowo, Arief Puyono belak-belakan dukung Gadot Normantio jadi presiden 2024. Ini luar biasa, teman-teman, yang disampaikan oleh Arief Puyono yang mendukung Pak Gadot Normantio untuk menjadi calon presiden di 2024. Kita baca, teman-teman, beritanya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memutuskan tak lagi menaruh kepercayaan terhadap Arief Puyono sebagai wakilnya di Partai Gerindra. Seperti diketahui sebelumnya, Arief Puyono menjabat sebagai wakil ketahumum Partai Gerindra yang membidangi sektor buruh dan ketenaga kerjaan. Jadi, awalnya memang Arief Puyono ini menjadi pengurus Partai Gerindra. Dia membidangi, teman-teman, sektor buruh dan ketenaga kerjaan. Tetapi, kali ini, Arief Puyono tidak masuk struktur kepengurusan di Partai Gerindra. Arief Puyono pun menanggapi santai namanya tak masuk dalam kepengurusan Partai Gerindra untuk berode 2020-2025. Jadi, ini santai, Arief Puyono, teman-teman. Santai, karena tidak ada yang bisa dilakukan, karena tidak masuk dalam kepengurusan Partai Gerindra. Menurut Arief, bukan hanya dirinya yang tak masuk dalam jajaran pengurus Partai Gerindra, tapi juga ada banyak kader tak masuk dalam susunan kepengurusan Partai yang baru. Kemudian, teman-teman, setelah tidak lagi punya jabatan di Partai Gerindra, Arief Puyono secara terang-terangan mengaku memberi dukungan kepada mantan Panglima TNI, Garunur Mantio, untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Jadi, ini secara terang-terangan, Arief Puyono ini mendukung Pak Gadot, teman-teman. Sekali lagi, bahwa kemarin dalam berbagai survei, Pak Prabowo ini menempati urutan teratas untuk menjadi calon presiden. Kalau seorang kader Partai Gerindra itu loyal kepada Partai, tentu dia tidak akan mengusung calon lain selain dari Partai Gerindra. Jadi, langkah Arief Puyono seolah-olah ini sudah mulai berseberangan dengan Partai Gerindra, karena dirinya tidak masuk dalam struktur kepengurusan Partai Gerindra. Jadi, manuver yang disampaikan oleh Arief Puyono mendukung Pak Gadot Nurmantio. Dan itu sebenarnya sah-sah saja, tidak ada masalah, tetapi seorang kader yang loyalitas tentu, dia tidak gegabah mendukung calon presiden selain dari Partai tersebut. Itu langkah politik yang dilakukan oleh Arief Puyono. Menurut Arief, sosok Gadot Nurmantio memiliki potensi untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia. Namun demikian, ia mengimbau Gadot agar bersabar. Juga harus bisa membantu masyarakat di tengah kesulitan akibat pandemi COVID-19. Itu, teman-teman, yang disarankan oleh Arief Puyono supaya Pak Gadot bersabar. Bersabar dulu, sambil ikut membantu masyarakat yang terkena COVID-19. Tentu dengan kapasitas beliau untuk membantu masyarakat yang terkena COVID-19. Kemudian, teman-teman, terkait wacana Gadot Nurmantio ingin menjadi presiden RI, beberapa pihak menyarankan kepada mantan Panglima TNI itu untuk mengikuti jejak para seniornya membentuk partai politik atau parpol. Sebut saja, SBY yang membentuk partai demokrat, Prabowo dengan partai Gerindra dan Weranto dengan partai Hanura. Jadi itu, teman-teman, untuk menjadi calon presiden di 2024 memang harus punya kendaraan politik. Karena yang mengusung calon presiden itu adalah partai politik. Kalau seseorang tidak punya partai politik, kemudian maju menjadi calon presiden, tentu ini akan mengalami kesulitan. Kecuali memang ini diusung oleh beberapa partai politik. Tetapi, teman-teman, kita juga bisa melihat sosok Pak Jokowi, beliau bukan ketomong partai politik. Tetapi, beliau bisa maju menjadi calon presiden. Karena didukung oleh partai politik BDIP. Karena Pak Jokowi adalah kader dari BDIP. Tentu BDIP mengangkat kadernya sendiri untuk menjadi calon presiden. Sedangkan kalau kita lihat Pak Gap Nurmantio, dia tidak bagian dari partai politik. Karena selama ini beliau belum masuk menjadi partai politik. Karena setelah beliau tidak menjabat sebagai Panglima TNI sampai hari ini, beliau belum bergabung dengan partai politik. Nah, kalau maju menjadi calon presiden, tentu harus punya kendaraan. Kendaraannya itu tentu dari partai politik. Kalau Pak Garut ini memang ingin maju menjadi calon presiden. Tetapi kalau berangkat dari independen, ini agaknya sempatnya susah sekali, teman-teman, untuk masuk ke sana. Oleh karena itu, beberapa pihak juga menyarankan agar Pak Garut itu membentuk partai politik. Paling tidak adalah kami, koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini, supaya dibentuk menjadi partai politik, sebagai kendaraan politik untuk maju menjadi calon presiden di 2024. Seperti dulu, teman-teman, kita juga melihat apa yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh mendirikan sebuah ormas nasional demokrat. Tetapi dalam perkembangannya, ternyata nasional demokrat menjadi partai, yaitu partai Nasdem. Jadi, semua serba mungkin ketika sebuah lembaga atau sebuah organisasi nanti berubah menjadi partai politik, ini adalah sesuatu yang biasa saja. Dan juga dengan kami, kalau kami nanti menjadi partai politik, ini juga bagus dalam rangka untuk mendorong calon seperti Pak Karno-Normantio untuk diusung menjadi calon presiden di 2024. Lagi-lagi, teman-teman, ini perlu kendaraan politik untuk maju menjadi calon presiden. Jadi, semua kembali kepada Pak Karno-Normantio, apakah beliau berkeinginan untuk menjadi calon presiden? Karena beberapa pihak ini sudah mendorong Pak Karno-Normantio untuk maju menjadi calon presiden di 2024. Itu, teman-teman, yang kita bisa bahas hari ini terkait Pak Karno-Normantio. Bagaimana menurut pendapat, teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat mencerahkan sebagian yang lain. Apakah mendukung Pak Karno-Normantio untuk menjadi calon presiden? Seperti yang diusulkan oleh Arief Buyono. Dan terakhir, teman-teman, jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax